Jangan dijawab, kita lihat dulu secerewet apa Vega Adel Wanti. Mohon maaf ya, mohon maaf nih kan tadi ada Viti, Kak Karen kirain mau ngomenin gue yang ngomenin laki gue. Itu emasnya gendutan ya, lo tau banget. Yang dibahaskan ibu dokter ngapain pak dokternya yang nyokonin. Dulu tuh kayaknya singset cakep gitu, auranya gimana gitu. Dulu ketemu dimana sih? Kak kalau sekarang auranya orang kaya banget maksudnya. Itu berubah, Karen kayak liat aja bibir dulu singset sekarang tebel bibirnya. Mohon maaf, bibirnya Kak Karen tebel kayak selimut orang kaya. Kalau orang kaya. Kembaran, emang bener suami suka protes kalau kembaran tuh cerewet. Ini emang Loren ada-ada aja ya. Nggak pernah nih, nggak pernah protes. Eh Loren siapa sih? Itu ada tuh cewek seksi banget. Itu ada Loren itu yang kepengen punya suami polisi. Ha ha ha. Kreatif Dita juga. Emang kamu secerewet apa sih? Nggak, aku kalau sendiri jarang ngomong. Oh masa ini, 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 ini. Apa ya nggak, nggak cerewet. Masa? Ya cerewetnya tuh lebih ke cewek. Gimana sih lah cewek? Gimana sih coba, coba. Cerewetnya gimana? Simulasi deh, simulasi deh guys. Biasanya cerewetin suami kalau apa tuh biasanya. Oh kalau suami, nggak bingung ya. Nggak di planning sih pada saat cerewet ya. Terkeluar sendiri tombolnya gitu. Biasanya dalam hal apa ini biasanya? Ke anak, aku cerewet kalau ke anak. Iya, nggak ke suami. Oh kalau ke suami cerewet kayak misalnya. Jarang, jarang. Serius aku jarang. Aku tuh kalau di depan suami serius aku jaim. Oh masa? Aduh, makasih. Nggak, nggak sebenarnya. Nggak, aku nggak percaya. Kita pengen lihat ya kalau Vega tuh jaim tuh kayak gimana ya. Mas, apa kabar mas? Nggak gitu. Nggak mungkin banget. Percaya. Nggak. Nggak saja nih apa deh. Apa kabar? Apa kabar? Emang lu nggak serumah lu? Kau, lu kayak salah seasuransi. Jadi apa kabar? Percaya gue. Nggak udah kebaran misalkan di dalam hal apa. Atau lagi di telpon nggak diangkat-angkat. Terus UWA nggak dijawab-jawab. Nggak gini. Kan gini ya. Gimana gini? Aslinya aku tuh kan gini. Tapi aslinya suami aku diem. Jadi pada saat aku berhadapan sama suami aku, aku bersikap yang dia lakuin. Jadi aku nggak pernah cerewet gitu. Jadi diem juga gitu? Jadi aku ampeng kalau depan dia. Pokoknya acting. Jadi kalau depan suami tuh acting bawaannya? Iya aku diem. Nah kebalik suami aku yang cerewet. Oh gitu. Oh iya ya sama ya Shay. Biasanya gitu. Maksudnya sama apa? Sama gimana sih? Kalau di sini suami gue acting gitu. Tapi kalau di rumah lebih cerewet dari gue. Eh sebenernya. Suami lo di rumah cerewet. Lu juga cerewet. Nggak kebayang rumah tangganya kayak apa tuh berdua ya. Salah. Tanyain lah. Justru gue kalau di kamar ya kebaran gimana kebaran? Kalau di kamar gue kebaran. Anteng ya. Apa pernah sekamar bertiga sama suaminya? Gak tau. Gak tau. Gak maksudnya karena kita kan temen. Iya. Jadi tau. Iya tapi kalau ngomongin soal cerewet. Kita juga punya. Ini seorang bintang tamu berikutnya. Eh pada mau kemana? Eh mau kemana? Lu gak ajak-ajak gue sih. Gak lagi. Tadi harusnya pega. Tadi harusnya pega itu selesai di 9 kurang 15. Kita panjangin 15 menit. Kita akan hadirkan bintang tamu kedua. Sebentar. Eh tolong dong kalau bintang tamu jangan ikut ke sini. Jadi penuh gitu loh. Lagi kan ini. Lagi lu pada balun gua. Eh lagi kan ini. Lagi lu pada balun gua. Eh lagi kan. Ini juga biasa disuruh kakak ngapain sih. Jadi penuh. Ini bintang tamunya ibu-ibu. Oh ibu. Bintang tamu tuh duduk yang cakep elegan gitu loh. Yaudah yaudah kita ibu-ibu kita. Kita hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Ibu-ibu muda yang sangat cerewet sama suaminya. Ini dia desuita maherani. Ya Allah. Kok gua jadi peluk sih? Eh gua model loh. Eh dia tadi belum kaitnya dari lagi model loh sih. Kan tadi peluk sih. Oh model. Model. Ah Udi tadi udah ketemu sama dia males. Astaga loh. Eh guys. Guys gampang-gampang teman-teman aku pada sehat. Alhamdulillah cuma berkah. Iya. Biasanya kalau tamu perempuan gak pada cuek semua kak. Iya. Oh iya bener. Kan kita kan semua perempuan-perempuan. Elah yaudah. Iya yaudah. Elah yaudah. Elah yaudah. Elah yaudah. Yang ini gimana? Kenapa lu begini? Sebentar. Enggak. Saya tuh sangat tertarik sekali dengan kemejanya kak Deswita ya. Eh alhamdulillah ya. Karena kan itu kemeja menandakan kucing ya. Tadi gue pikir kelinci loh ternyata beneran kucing ya. Iya gue juga beneran iya loh. Itu adalah tanda. Kucing bagiannya warna pink lagi size. Ini kucing tapi dia pakai itu gue pink kelinci. Kakak kalau ini pink pitanya warna pink. Kalau ini wignya warna pink. Mulan depan gue mau ganti warna ungu segini. Ntar susah jodoh loh. Kalau ungu susah jodoh. Jadi kamu suka kucing juga? Enggak. Aku gak suka kucing. Soalnya suka meroti. Enggak maksudnya gini loh. Eh kalau perempuan kucing itu kan mahal. Mesti ke salon, ke dokter hewan disuntit. Belum yang minta mapar, mapar temen. Kalau gue itu lebih baik gue itu punya kucing daripada buaya. Kenapa emangnya? Aku gak suka dibuayain. Tapi kamu lebih suka buaya? Kamu lebih suka buaya atau kucing? Lebih suka buaya apa kucing? Aku kucing dong. Karena gak suka dibuayain? Iya. Lebih suka diporokin ya? Ya, ya, ya. Berarti kucing, buaya. Kalau gue mah kumisan laki gue jadi miara lele. Biar ke patil. Biar ke patil. Biar ke patil. Kalau kamu piara apa? Kamu piara apa? Kalau hidup itu kita harus punya prinsip. Apa prinsip yakin? Dari rakyat untuk rakyat. Bagus, bagus nih. Bagus. Kita dipiara, kita memiara. Maksudnya, disini tuh memiara kucing. Iya. Aku perciak. Kucing lah. Kucing lah. Dia pada teriak, tenang. Tenang, tenang, tenang. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Maaf nih ya. Gara-gara tete ini kontepnya jadi lenung. Ini kucing. Deswita Marani, kami semua disini mau mengucapkan. Terima kasih. Eh, eh. Tadi emang kembalat ga loh? Gimana sih? Dia udah sering banget kesini ya. Beneran. Kita mau kasih liat dulu sama sobat. Ambil secerewet apa sih Deswita Marani. Kalau suaminya Kang Ferry Mariani mau touring. Jadi kita liat dulu ya. Gimana sih? Deswita tuh gimana sih? Emang cerewetnya kalau suami mau touring aja? Atau selalu cerewet 24 jam dalam 7 hari? Enggak. Ini aku tuh orangnya pendiem. Karena kan aku... Prit. Nih saksinya, saksinya. Gimana nih saksinya, gimana coba? Kan suaminya mau touring. Amat aku nih touring. Aku, Nabila ceritanya cewek-cewek. Kang Ferry tuh ceritanya ngangun cewek-cewek touring. Nah dia pengen ikutan. Kan dia ga bisa bawa motor. Nah tiba-tiba dia dateng nih set. Kang Ferry takut tau ga? Langsung maju, langsung markirin mobilnya dia. Terus besokannya touring. Bener kan? Gator touring. Keren. Set set set. Hei guys. Guys kalo suami itu takut sama istri. Berarti istrinya itu luar biasa buat suaminya. Aku tuh sebenernya ga cerewet. Istri yang cerewet itu panjang umur. Iya. Aku bilang lakinya yang pendek. Jadi mau. Cuma nyuntai. Gimana cerewet banget. Jadi gimana cerewetnya tuh setiap saat? Atau kalo suami mau touring aja ya? Aku tuh cuma cerewet. Aku tuh sebenernya ga cerewet. Terutama pada saat tidur ya. Ya iya dong semua orang merem. Kan iya kak. Jangan emosi dong saya gak. Aku tuh ga cerewet cuman. Emang aku doyan ngomong aja. Sama. Doyan ngomong tuh maksudnya gimana ya? Doyan ngomong aku tuh kalo kelamaan diem. Kayak orang syariawan gitu. Nggak enak badan. Pegel-pegel gitu kayaknya. Jadi apa yang biasanya diomong ini kak? Pokoknya apa aja. Salah naro anduk. Salah naro sendal. Telat bangun. Telat naro piring gitu. Ya. Kerja di restoran mbak. Ya dengerin nih ah ya. Didengerin nih. Semuanya diomongin loh. Iya. Eh kakak gue makanya enak punya istri kayak aku tuh. Nah keluarkan luar tuh. Emang Dewi gak gitu di rumah? Enggak kak gue udah masuk kamar abis kerja udah diem. Ada dimana gue gak tau. Gak boleh. Gak banget. Tapi dia cerita katanya suka bikinin bekel ya. Iya iya iya. Jadi kan emang aku tuh. Aku tuh emang karena di rumah. Seneng ngerjain segala sesuatu sendiri. Kayak beberes apa tuh semua sendiri. Sampai. Ya Allah pelit banget sih A.A yang ya. Bener-bener gak ngasih kembang. Emang gak seru pelit. Emang gak ngasih. Tete tadi bilang tete emang seneng. Emang gue yang seneng ya? Orang kalau cerewet emang gak bisa diem. Iya gak bisa diem. Jadi biasanya mulutnya aktif. Itu gerakan juga. Terutama kalau lagi marah. Aku tuh kalau lagi marah. Lagi kesel tuh bawaannya beberes aja gitu. Sambil ngeocek. Sambil ngeocek. Jadi gak ada asisten rumah tangga dirumah yang beres-beres. Masak segala macem. Ada kemarin ada asisten rumah tangga ada lima. Lima-limanya meninggal. Enggak betah nih. Enggak betah. Enggak betah kenapa Kak. Stres kayaknya. Coba ya. Kita mau kasih lihat nih ya. Buat sobat ambiat dirumah. Ini kita punya kejutan. Tadi kita nanya sama Deswita. Emang Kang Ferry kemana? Oh hari ini gak bisa lagi. Iya lagi kerja pagi-pagi. Kita punya kejutan untuk Deswita Maharani. Kita hadirkan ini dia. Kang Ferry Maryadi. Eh gak boleh nih kejutan gini. Kang Ferry silahkan. Selamat datang. Selamat pagi. Mau nanya. Ini mau anjingnya mau divaksin ya? Tidak. Tidak. Kang. Ini bukan istri saya. Istri kamu siapa? Istri kamu siapa? Ini istri saya. Kang Ferry abis touring matanya kelilipan debu. Oh iya kan. Pake motor ya kan. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini temennya Kang. Ini Vega kan. Vega masa gak inget yang suka touring? Lu Kang Ferry apa orang lupa ingatan? Mau tanya ini siapa? Ini siapa? Ini bukan Vega. Siapa? Ini siapa? Bikin urjana kan? Bukan. Bukan. Oh bapak mau touring kemana ya coba? Kemana? Ayah mau touring kemana. Bapak mau touring kemana? Bapak turing bawanya gas 3 kilo pak. Ya gimana sih kok bawa gas LPG pak? Eh yang mau touring siapa? Anda mau ngapain bawa motor? Mau bawa aja saya pak. Jangan orang-orang yang mau touring siapa ya? Oh ini gak touring. Tapi bapak tau gak artinya touring apa? Turing. Turing tau gak touring. Turing. Tuh. Tuh. Untuk. Untuk. Ring itu tempat. Tempat. Jadi tempat untuk. Oh cincin. Untuk cincin. Untuk cincin. Untuk cincin. Nah ngandung touring itu. He 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 guys simulasi guys. Coba 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 coba. Coba diambil ini ceritanya ada rantang ya. Buat. Ya Swita ceritanya kan mau ngasih makan. Nah digodainya dia mau touringnya. Ada wanita pegoda. Dia mau touring. Eh tapi malah ditolak makanannya sama Kang Ferry. Oh gitu. Ditolak. Dia bukannya konsentrasi sama makanannya sama begelnya. Tapi justru ngegodain. Peda. Oh gitu. Nanti kamu cerewet marah-marah. Siap ya. Kamera rolling and action. Wah kagak bisa digodain kan. Oh cewek-cewek penggoda. Cimoy-cimoy ayo godain dong cimoy. Mas? 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 Mas maaf mas. Mas sini. Itu standart mas. Standartnya. Standart siapa? Mukanya. Ini mukanya. Kamu dari mana? Aku dari Jawa, A-A-Najen-Najen. Mandi bantu. Kamu dari mana? Aku mau nyebrang ke situ, Mas. Nyebrang ke mana? Ke hatimu. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama helm touring saya? Apa, Mas? Kalau helm touring saya kan cuma dipakai pas touring. Kalau kamu tuh dibawa ke mana-mana. Dibawa ke istrinya dong. Mas, tahu nggak beda Mas sama kenalpot? Apa? Gue udah paham sih. Nggak enak ujungnya. Terusin, terusin, terusin. Apa bedanya? Sama-sama ngebul. Ngebul, ngebul, ngebul. Kalau kenalpot ngebul. Kan kita manusia pasti ngebul. Nih, bininya nggak mau masuk? Masuk. Masuk. Masuk, bininya malah nonton. Gitu. Suci banget. Ayo. Tidak pergi. Eh, tadu, tadu, tadu. Tadu, 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 tadu. Tadu, tadu, tadu. Kalau Ferry Mariadi, kalau lari itu begitu. Nggak ada larinya begini. Tadu, tadu, tadu. Tadu, tadu. Tadu, tadu, tadu. Tadu, tadu. Tadu, tadu, tadu. Tadu, tadu. Tadu, tadu. Tadu, tadu. Masuk, masuk, Michael. Masuk. Aku udah bawain makanan buat bekle. Kenapa, ayah? Kenalin. Lidia Danira itu siapa mas? Hei! 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 Jainuddin! Senangnya dalam hati Kalau berseroa Ngapain kamu ganggu-ganggu suami aku? Gadesita serem banget mukanya say Aduh pelakon-pelakon masih takut say Ngapain kamu ganggu-ganggu suami aku? Hei! Kamu jangan ganggu dia Kenapa emangnya aku gak boleh ganggu dia? Kalo malah gak belain istrinya Kan kejadian banyak kayak begitu guys Hei! Kan lagi musim sekarang Kalo ada yang baru yang lama gak dibelain Marah lu marah Hei mas Ode jangan kayak gitu dong mas Ode Mas Ode mah ya bener-bener deh Jangan bersikung dong Kamu jangan ganggu dia Kenapa aku gak boleh ganggu dia? Kamu pilih aku atau pilih dia? Aku Kamu pilih siapa? Aku pilih Ayo aku pilih apa? Ya akhirnya Kang Ferry memilih bocah tomboy Hahaha 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 Menurut banget sih kalian ini Gitu ya kalo ketemu sama ibu-ibu cerewet Selalu ada Ada yang dicandain Ada isinya gak sih? Beneran loh ini Itu beneran Tapi Deswita dan juga Apega Kita juga punya bintang tamu lainnya Ini juga ibu-ibu cerewet lainnya Oh iya? Tapi mereka cerewetnya kalo pake mic dan sudah bernyanyi Wah suaranya luar biasa sekali Mereka datang dari Gorontalo Kita mau lihat siapakah ibu-ibu yang cerewet kalo udah pake mic nyanyi dengan suara tinggi Ini dia Tayanannya Wah 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 Selamat pagi Coba boleh ketengah suaranya luar biasa Gimana menurut kamu suaranya? Ben-ben Ini ibu-ibu tapi luar biasa Rokal Dan mereka berdua ini Sobat Ambiar ternyata adalah kakak beradik betul ya? Iya Oh kakak adik Coba kenalin satu persatu siapa namanya Kakaknya yang mana Bu? Ibu kakaknya Ibu siapa ini namanya? Ibu Evi Ibu Evi berarti yang ini Ibu Meti adiknya Beda usia berapa tahun Ibu Evi sama Ibu Meti? 6 tahun 6 tahun dari Gorontalo ya? Boleh siapa Sobat Ambiar dengan bahasa Gorontalo coba kasih salam teriakan dengan teriak rock silahkan Halo sahabat Ambiar di Gorontalo Amidulota Mau ngutato? Eh ngutato Pakai bahasa Gorontalo ibu Kakak Evi bersama saya Ngeroker dong ngeroker Woi 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 Pakai mic boleh Oh pakai mic boleh? Boleh Woi Woi Mohon maaf kayaknya nyapanya itu kayak ngajak ribut Woi 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 Kalaualom bisa begitu Oh lo semangat ya Bu Bahaya Sakinan Woi Semangatnya makan bawah bindik gitu Bindik Silahkan coba Bu lanjut Bu lanjut Bu lanjut Woi Wave Woi Hidup datang doong Gapain On Solo Sheryon Hidup Kita dileta dua mambutu. Artinya dua gendut. Oh. Matai juga. Dibukanya. 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 Tuh. Pagi-pagi. Ambil. Wow. Boleh silahkan duduk Ibu Eviden juga Ibu Meti. Silahkan, silahkan ya dari Gorontalo nih. Masyarakat Gorontalo pasti bangga banget kakak berading. Ternyata suaranya dua-duanya sama-sama luar biasa sekali. Tinggi banget suaranya ya. Tapi ini belajar nyanyi tuh dari kapan? Ibu Evie, Ibu Meti. Apakah ada darah-darah seniman juga di keluarga? Ayah, ibunya atau kakek nenek? Ya, turunan papa atau mama ibu? Iya. Atau nenek, kakek, opa, oma? Kalau kita emang ada darah, turun dari seni. Oh, turun dari seni. Dari papa. Dari papa. Oh, belajar nyanyi dari kecil atau? Memang sudah dari kecil. Sudah dari kecil? Sudah penyanyi ibu? Ya, bukan penyanyi sih. Tapi belajar nyanyi, suka-suka nyanyi gitu. Ada kan dari kecil tuh udah ngerti nanda. Karena mereka noker ya, jadi jawabnya, kami juga dari kecil. Oh, kayaknya udah tetep gitu ya. Kan? Kan gak mungkin jatuhnya. Kalau ini kan memang mereka udah ada darah seni ibu-ibu ini. Iya, iya, iya. Kalau kita darah susah ya. Ini darah tinggi nih. Tapi ibu Evi sama ibu Meti, walaupun kakak beradik suaranya dua-duanya bagus, katanya emang gak pernah latihan bareng, itu betul? Iya. Kenapa? Ya, berantem nanti. Ya, kalau lu biasanya, kalau adik kakak berantem, apa? Nyanyi bareng-bareng, latihan bareng, kok ini gak pernah bareng-bareng, itu kenapa? Soalnya kita kan sibuk, kita kan tinggalnya terpisah. Oh, tinggalnya terpisah. Ibu, ibu jawabnya salah. Kalau ditanya, kenapa gak pernah bareng-bareng, kan emang kita udah gak kompak. Itu namanya bubar dong, Pak. Itu bubar. Memang gilang-gilang. Tapi pernah gak sih ada recang untuk bikin duo? Iya, memang kita di Gorontalo terkenal dengan duo. Oh, oke, betul sih. Hei, gembaran, gembaran aja ibunya emang duo. Hahaha, kita berdua. Maka aja kan dicapun. Nama duanya duo apa coba? Hunder. Hunder? Hunder. Huntua bersaudara. Huntua bersaudara. Huntua bersaudara. Huntua itu artinya apa? Itu umarga kita. Oh, umarga. Oh, umarga. Huntua bersaudara bersaudara bersaudara. Berarti memang sering nyanyi-nyanyi gitu kalau di Gorontalo. Kalau keluarga itu melihatnya gimana? Tanggapan keluarga? Melihat Ibu Effie sama Ibu Meti nyanyi bareng tuh. Bukan sekali itu. Maka sekarang lagi nonton bareng. Nonton bareng. Jadi Gorontalo nonton bareng. Iya loh Gorontalo lagi nonton nih. Halo Gorontalo. Iya Huntua Gorontalo. Gorontalo Good Morning. Bahwa itu gak kue yang coklat itu? Ada. Gimana Bu ya? Kue Kerawang ya. Kue Kerawang ya. Tapi setiap harinya atau ini pekerjaannya memang bernyanyi atau ada pekerjaan lain? Itu bikin-bikin kue. Bikin-bikin kue? Kue Kerawang. Itu lagi Ibu lagi bikin kue tapi sambal. Oh jemur dengan hidupku. Oh gitu. Oh. Ku rasa berat. Ku rasa berat. Beban tubuhku. Beban tubuhku. Beban hidup. Beban tubuhku. Susah, susah. Hidup bukan tubuh. Jadi pekerjaan utamanya bikin kue nyanyi hanyalah hobi ya. Siapa sangka ternyata hobinya. Jadipun kue bersaudara. Bisa membawa Ibu Effie, Ibu Meti datang juga di pagi-pagi. Ya betul ya. Luar biasa tapi kita punya pendatangnya juga. Kita punya penantangnya. Penantangnya ini juga punya suara yang gak kalah ngeroknya. Dan bahkan dia sudah nyanyi bukan hanya di Indonesia dia sampai ke luar negeri. Wow. Lakin bagusnya saat ngeroknya suaranya. Laki-laki. Siapakah dia kita lihat dulu yang satu. Terima kasih. Jadi hampir kita hadirkan jadi dia. Benden Gonzales. Benden Gonzales. Benden Gonzales. Mohon maaf punya dendam sama siapa kok? Kayaknya di pagi-pagi. Pertama. Eh ini kok SPS ya. Gak ada ya. Kang Denden luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah mampir ke pagi-pagi Ambiar ya. Katanya nyanyi bukan cuma di Indonesia. Tapi juga sudah pernah keliling dunia untuk bernyanyi. Alhamdulillah. Kita juga punya rocker di pagi-pagi Ambiar. Ini sebelah sini juga rocker. Iya. Kan rocker. Eh nama panggungnya tau gak siapa? Siapa dia? Ingka Chris John. Eh? Ingka John. Ya. Nanti kita bakal balik lagi. Tetap di pagi-pagi Ambiar. Yes. Tengah. 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 Terima kasih telah menonton!